Hai Awang Awangers, di video kali ini saya akan podcast bersama Jenita Janet Eh sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan share juga videonya ya Selamat menonton, dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu pakai masker meskipun sudah divaksin Karena masih masa pandemi covid-19 lho Jangan malas dan takut juga untuk vaksinasi supaya pandemi ini segera usai dan semuanya kembali normal lagi Sebelum podcast ini, kita sudah menerapkan protokol kesehatan lho, yaitu 5M dan swab antigen juga Yuk kita lanjut lagi ke podcast bersama Jenita Janet Ada yang tau gak sih siapakah dia? Biar gak penasaran, cus! Langsung aja kita kepoin siapakah dia? Jenita Janet Halo Kak Jenita Janet, apa kabar? Halo, Alhamdulillah Terima kasih lho Kak, udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol Kak Janet, mau tanya-tanya dikit dong Selama pandemi kemarin, kan gini banyak pabrik figur yang bantik setir nih Kalau Kak Jenita Janet, gimana tentu konsistennya? Kita harus bergerak, kalau gak bergerak kita gak harus bertahan Jadi apapun yang bisa dilakukan buat para, gak cuma buat aku ya, buat semua para milenia, semua yang mungkin para pekerja dan segala macem Kita gak boleh kalah dengan pandemi, banyak hal yang kita bisa kerjakan Kalau aku sih lebih suka berbisnis ya Jadi belajar, belajar banyak, terus ngosongin gelas untuk sesuatu hal yang memang bisa mensupport apa yang akan kita kerjakan ke depan Karena buat aku membangun bisnis itu gak mudah Kak, mau tanya, lagu yang pertama kali Kak Janet ciptain apa sih Kak? Kalau boleh tau Kak? Kalau lagu yang diciptain tuh dari pas mulai kekasih terakhir, yang baik segera datang Terus juga aku lagi bikin lagu buat keponakan aku Sebentar lagi rilis dan juga bikin lagu untuk suami ter sayang Kak, sama ini dong, satu lagi, boleh dong sharing-sharing perjalanan karirnya dari awal? Oh panjang Enggak, singkat aja Ya, semua orang tuh pasti ada prosesnya untuk bisa mencapai kesuksesan Ya, jangan pernah nyerah dengan apa yang sedang kita jalanin Yang pasti terus kuatkan tekad kita Apa yang ingin kita tuju Terus fokuskan, jangan denger kanan kiri Kalau kita fokus, terus juga kita mau sedikit berkorban untuk menyimpan segala tenaga Menyimpan sedikit hasil usaha kita untuk sesuatu yang akan kita capai Akan kita bangun, ya kita harus bisa untuk memaksimalkan itu dengan konsentrasi aja Konsentrasi, supaya apa yang kita harapkan di depan Semua bisnis, harapan Kalau aku di dunia entertainment, ya itu banyak latihan dan segala macem Ketika ada kesempatan, ya aku udah siap Begitu pun kalau di dunia mis, disiapin modalnya Modal gak cuma materi, tapi juga mental yang sehat Terima kasih banyak, semoga sukses selalu Amin, amin Terima kasih